Ini tragedi di Kaliklampok Bukul Sekar Bojonegoro Bukul Sekarang M과를 Bukul Sekarang Luapan sungai menerjang satu kampung di wilayah Kabupaten Sukabumi pada Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Akibatnya satu orang dilaporkan terbawa arus luapan sungai, selain itu bencana tersebut juga menyebabkan tujuh rumah warga terendam air akibat limpahan dari sungai Cimandiri. Bencana tersebut terjadi di kampung Gadok RT 6 RW 2, Desa Bencoy Kecamatan Cirengas Kabupaten Sukabumi. Menurut pantauan di lokasi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, warga masih membersihkan sisa-sisa lumpur akibat bencana tersebut. Para warga pun masih bersiaga karena dikhawatirkan ada luapan susulan di permukiman. Tokoh masyarakat setempat, Asep Jamaludin mengatakan, air sungai Cimandiri seringkali meluap dan masuk ke permukiman warga sehingga setiap hujan turun wilayah tersebut menjadi langganan bencana. Ada pun ketinggian air yang merendam rumah warga berkisar antara 20 cm hingga selutut orang dewasa. Tak ada warga terdampak dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi, salah satu warga sempat terbawa arus sepanjang 10 meter dan berhasil diselamatkan. Sementara itu, BMKG memperakirakan sebagian besar wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang bahkan beberapa diantaranya disertai dengan sambaran petir pada akhir pekan ini. Oleh karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang, pada skala lokal dan durasi singkat pada siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Sukabumi, Cianjur, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Bandung.